Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 anak-anakku kelas lima ya kali ini Mr. Bonar akan memberikan kalian materi menggunakan aplikasi Inkscape ya Nah sudah semuanya ya untuk penginstalan Inkscape sangat mudah sekali untuk instalasi Inkscape Oke seperti ini ya tampilannya Nah Inkscape ini fungsinya untuk membuat desain berbasis vektor ya tahu kan vektor jika di-zoom dia tidak akan pecah objeknya ya Nah kali ini Mr. akan memberikan kalian pelajaran menggunakan aplikasi Inkscape ya membuat ships atau bentuk ya kita belajar dasar dulu menggunakan ships Nah di sini Mr. akan jelaskan sedikit tool-toolnya ya Oke pertama di sini pocok sini ya ini adalah selection tool ya fungsinya untuk menseleksi objek ya lalu yang di sini edit path ini untuk mengedit edit object ya ya nanti kita latihan lalu disini ada ships ya ada rectangle ada circle ya ada star atau polygon ya ini kups ya atau 3d box Oke kurang lebih seperti itu untuk penjelasan sedikit tool-tool yang ada di sini oke oke nah disini ada draw bezier nah ini fungsinya untuk membuat gambar atau membuat garis atau len untuk menggambar ya ini juga sama ini draw freehand kurang lebih sama fungsinya dengan yang atas ya lalu ini juga sama fungsinya sama dengan untuk yang sama seperti yang atas yang ini untuk membuat kaligrafi biasanya garisnya seperti kaligrafi untuk ini untuk membuat tulisan ya huruf atau teks objek teks oke seperti itu ya mungkin itu dulu dari Mr. Bonar oke untuk tool-tool yang sangat mendasar ini baik Mr. akan mencoba membuat kota ya di sini ada kota atau rectangle kita klik objek kotanya ya klik di sini oke tampilannya seperti ini dulu saja tidak apa-apa ini sudah ukuran A4 nah pertama silahkan buat kotaan seperti ini ya nah ini adalah kotaannya ya berbasis vektor oke oke kota kita buat kotak ini juga kotak nah Mr. kotanya biar persegi biar sisinya sama gimana nah Mr. delete oke yang ini juga delete dulu silahkan pencet shift dan control atau CTRL atau comment kalau di Mac itu comment comment ya atau CMD ya comment atau CTRL ya shift langsung pencet control tarik gini ini ya ini akan perseginya sama sisi oke oke seperti ini ya nah oke kita seleksi dulu menggunakan selection tool nah kita geser klik ininya apa objeknya kita geser seperti ini oke nah kita sudah membuat yang namanya kotak shape kotak ya bentuk kotak nah disini ada warna-warnanya ya silahkan dipilih sendiri Mr. menggunakan warna merah nah merah ini warnanya pada fillnya ya jadi di tengah ini fill itu ini kalau perwarnaan tengah ini fill ini namanya kalau yang di sini itu namanya stroke stroke atau border atau stroke ya jadi line-nya yang di warna jadi line-nya yang di warna nah lalu bisa kita edit sisi-sisinya nah ini juga bisa pakai ini untuk mengatur ya untuk pencet shift CTRL untuk mengatur besar kecilnya lalu kita buat lingkaran nah oke lingkaran di sini ya kita buat lingkaran yang ini jadi oval kita buat lingkaran yang sama sisinya shift CTRL atau shift command di Mac nah seperti ini oke ya seperti ini kita seleksi dulu oke ini warna ini ini circle ya kita rubah warnanya biar beda eh jadi ungu atau apa ini pink ya nggak pink ya ungu oke lalu kita buat nih ini namanya star nah klik ini ini poligon ini star ya kita bisa buat star di sini ganti warna menjadi kuning oke terus yang poligon juga sebelahnya sini atau ini bisa ditambah nanti nah ujung-ujungnya bintang atau starnya ini bisa ditambah nih oke seperti gini atau cuma segitiga ini nggak bisa berarti cuma bintang aja seperti ini oke terus poligon ini nah ini bentuk bentuk poligon Oh maaf ini ando nah lalu poligon oke klik dulu lalu kita buat poligonnya oke di sini poligonnya biasanya lima empat di kotak nah lima seperti ini kita selection tool ganti warna warnanya jadi jauh oke ya Nah mister ini kan miring nah caranya gimana mister biar presisi ya silahkan di klik tengahnya lalu ditarik gini tuh presisi kan eh ada lingkaran kecilnya klik lagi nah ini bisa diputar-putar atau dirotate ya seperti itu oke nah ini adalah bentuk-bentuk shapes yang ada di eh menu pada Hai aplikasi Inkscape nah ini ada cube atau 3dbox nah ini membuat 3dbox ini biasanya enggak enggak begitu digunakan ya karena apa apa jarang untuk digunakan ya ini juga jarang untuk digunakan ini buat apa namanya lingkaran-lingkaran ini oke biasanya yang digunakan itu yang kotak lingkaran dan ini seperti itu baik anak-anak semuanya mungkin itu dulu dari Mister Bunar untuk pelajaran kali ini silahkan kalian belajar membuat shape sendiri ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh